Halo sahabat SBI semuanya, kembali lagi dengan COVID Ranger. Kali ini dengan saya Dodi Tukjaya, COVID Ranger dari Packing Plan Belawan, Sumatera Utara. Saya ingin berbagi cerita tentang kasus COVID-19 yang telah terjadi di SBI untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kasus ini terjadi pada salah satu rekan kita yang sempat masuk kerja dan mengeluh demam lalu beristirahat di klinik plan. Setelah ditelusuri oleh dokter perusahaan, diketahui bahwa penyebabnya adalah rekan kita bersama istrinya sempat pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan menjahit pakaian. Perlu diingat, pasar adalah lokasi yang rawan penularan karena banyak orang yang berkerumun. Karena masih juga demam, rekan kita memeriksakan kesehatannya ke klinik dan dokter. Dan akhirnya dinyatakan positif setelah dilakukan PCR swab di sebuah rumah sakit dan dilanjutkan di isolasi dengan protokol COVID-19 di ruangan isolasi selama dua minggu. Ternyata setelah ditracing, teridentifikasi beberapa rekan kerja yang potensi telah melakukan kontak jarak dekat. Maka pemeriksaan PCR juga dilakukan serta masing-masing melakukan karantina mandiri selama empal basari. Syukurlah hasil dari dua kali PCR swab mereka adalah negatif. Saat ini, kondisi rekan kita sudah dinyatakan sembuh dan sudah masuk kerja kembali. Syukur Alhamdulillah, jadi pesan moralnya adalah kita semua harus menjaga diri kita dan keluarga untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah dan terus disosialisasikan oleh perusahaan. Ingat, selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu terapkan PHBS dimanapun kita berada ya. Salam sehat dari COVID Rangers! Terima kasih telah menonton!